Jadi orang yang beriman selalu bermusyawarah dalam setiap permasalahan. Kenapa? Enggak bakalan penyesal. Kemudian yang ketiga, tidak bakalan susah. Artinya ketika orang yang berinvestasi hidup hemat, di masa yang akan datang, orang yang beriman punya visi, punya misi ke depan, ketika dia berpikir untuk kehidupan masa depan, dalam rumah tangga, dalam berkarir, untuk apa? Apa yang dia dapat ke depan, itu hasil yang didasar iman bersih, tanpa korupsi, tanpa mencuri. Sehingga hasilnya bagus. Baik untuk dinikmati oleh keluarganya. Jadi kita harus punya pujuan. Apa sih yang kita yaitu tadi? Ya cuma untuk mencapai tujuan tadi, prosesnya, ya itu tadi. Harus iman yang dikepatkan. Bukan kemauan. Bukan langsung kita, bukan. Imam Guhajali, membagi sifat-sifat manusia. Yang pertama ada, sifat orang yang disebut selalu berkeinginan berbuat baik. Sifat arloponya. Ini sifat orang-orang umum ini. Keinginan berbuat baik begitu kuat dalam hatinya. Baik untuk dirinya, baik untuk sosial dan sebagainya. Ketakuan sosialnya, ketakuan individualnya, ini begitu kuat. Sifat arloponya. Yang kedua, sifat asyotonia. Sifat iblis. Ya kita tahu, iblis itu tidak tunduk kepada Allah. Iblis itu diusir dari surga, dibuat ke dunia ini, dan dijamin bakal membuli neraka. Kekal awan ini. Kenapa? Karena dia melanggar perintah Allah. Iblis melawan Allah. Iblis menentang perintah Allah. Satu contoh ketika Allah bilang, para malaikat sujud, beri hormat kepada Anda. Iblis yang menolak. Aku ini ciptakan dari Abi, ya Allah. Aku lebih mulia dibanding Adam yang mencintakan dari Tanah. Ini simpat kesopongan. Ya kalau dirinya lebih mulia, lebih baik, lebih bagus dibanding orang lain. Kita harus jauhi sifat yang kedua ini. Yang ketiga, simpatan bahimian. Sifat binatang. Binatang itu menghentikan diri sendiri. Masa bodoh, orang lain mau makan, mau susah. Mereka mau hidup bagi masa bodoh. Tidak peduli sekiranya. Yantim yang tidak sekolah, yatim yang kelapan, orang fakir biskir, yang butuh bantuan. Masa bodoh. Ini simpat bahimian. Binatang. Orang kukmi tidak mungkin mau memiliki sifat ini. Yang keempat, simpat kecil. Dia rela untuk menghabisi orang. Dia rela untuk menyingkirkan orang. Bahkan keluarga sendiri juga dia habisi untuk apa? Untuk kehabisiannya. Maka siunya ini kita harus sampai kepada golongan yang pertama tadi. karbun buahnya. Sifat yang berpotensi selalu berbuat baik. Para apa sekalian. Jadi muliakan Allah SWT. Maka kembalinya bahwa saya orang yang sudah berikrat Tuhan ku adalah Allah. Itu segala-galanya. Dicerminkan dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk pengakuannya saja. Bukan. Tapi konsekuensinya adalah ketika kau menjadi orang yang beriman. Kau buktikan dengan ketahuan. Maka ketika kau menjalani hidup yang tidak lama ini. Maka jadilah kau seorang kukmin yang sempurna. Kuduh-kuduh fi silmi ka'afa. Masuk ke sejauh Tuhan. Mengampalkan segala merintah-merintah Allah. Walaupun mohon maaf. Begitu berat. Makanya ketika kau jadi bertanya kepada santrinya. Wahai para santri, para murid. Pertanyaan yang pertama, apakah yang paling jauh di dalam kehidupan kita ini? Ada salah seorang santrin yang paling jauh di dalam kehidupan kita adalah langit. Yang paling jauh di dalam kehidupan kita ini adalah benua Afrika. Bulan, matahan. Demi kata beliau sambil senyum. Wahai murid. Yang paling jauh di dalam kehidupan kita ini adalah masa yang sudah kau lewati. Masa yang sudah, masa yang sudah lari dan kita lewati. Tidak bakal kita ambil lagi. Itu hal yang jauh. Makanya orang yang memimpin itu, alukai, ya setiap cerdas. Mandangan hamsa huyam orang itu meminta dia bisa mengendalikan nafsunya. Dan dia berpikir untuk kehidupan sesudah ini. Hidupan dunia ini. Itu ciri orang yang beriman. Kemudian, apa yang paling jauh, yang paling dekat dalam kehidupan ini? Santrin jawab orang tuanya, sahabatnya, gurunya. Kata Imam Gojari, yang paling dekat dalam kehidupan kita ini, wahai muridku adalah Mau Kematian Dan orang yang beriman ini Tujuan akhirnya adalah kehidupan yang awadi. Karena ada kematian, Allah untuk kerimut. Kita sholat ini, kita bersedekah, kita umroh, kita haji. Bukan karena kita ingin masuk surga. Jangan salah dia. Selama ibadah kita semuanya, Allah karena Allah. Kita beri haji bukan untuk kejar titel haji. Kita bersedekah bukan untuk kualitas, bukan. Makanya, kita tidak boleh merusak amal kebajikan kita, pemberian kita. Jangan kita bangkit-bangkit ke pemberian kita, nggak boleh. Apalagi sambil mengupat, mencaci, nggak boleh. Jadi, sebuah amal ibadah orang umid itu diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena kita kejar hidup di dunia ini adalah rahmat Allah. Satu harapan kita lagi apa? Syafa'an Rasulullah. Kalau kita tentu mengejar popularitas karena kita orang yang dermawah demi Allah. Tidak ada nilainya di maka Allah SWT. Jadi, orang yang beriman itu selalu ingat. Karena zikir yang paling berat dan besar pahala jawab. Zikir yang mahu ingat dengan kematian. Orang yang beriman tadi selalu mau dekatkan dirinya kepada Allah. Orang yang beriman tadi apakah menakbukan semuanya? Dillah. Karena Allah. Kenapa? Pesat Jibril kepada Muhammad, ya Allah Hamman. Ismashita. Silahkan kau hidup di Jakarta, ya Muhammad. Silahkan kau tinggal di dunia ini, ya Muhammad. Semau. Tapi ingat, fa'inna kabai yitun. Satu ketika kau akan dibakil Allah. Disinilah letak pertanggung jawaban kita. Dan kalau kita melewati hidup ini, berarti atau tidak. Jangan dipikirkan oleh orang-orang imam itu tadi. Ghaifra, ma'adal, ma'ud. Bagaimana nanti kehidupan sudah kematian? Karena semuanya akan dimintakan pertanggung jawaban. Summalatus alunna yawmah yidin adin. Nabi. Kan dipertanyakan semua nih, maka-maka yang Allah beri. Kesempatan yang Allah kasih, mereka orang-orang yang bersumpah. Demi waktu, demi masa, demi siang, demi malam, demi waktu pagi. Arti yang ini, peringatan buat kita orang-orang rakyat mahina. Bahwa aktivitas yang kita lakukan selama hidup, berapa lama? Sebelum mana ya saudara rasul, bahwa jatah umur umat dan waham itu baik nasibin, masawin, antara 10-70 tahun. Begitu singkat. Apakah waktu ini kita bisa menjadikan waktu yang bermanfaat atau tidak? Kita yang tahu padanya. Sebanyak apa ibadah kita, sesering apa maksia kita. Kita yang tahu dan Allah. Karena dia akan dibuka semua lembar-lembar kehidupan kita. Bisa kita bertanggung jawabannya. Maka dikarenanya, kita sadar betul sebagai seorang umur. Jadi prestasi seorang umur, seorang iman, menjaga prestasi imannya apa? Ketika dia mampu mengendalikan dirinya dari hawan nafsunya, mengendalikan emosinya, berarti prestasinya bertahan. Bahkan izi, nambah. Ketika dia bisa istiqlalat dengan jamaahnya, prestasi imannya bagus. Ketika dia semakin meningkat, berselamah, hifatnya, memberianya, imannya prestasinya bagus. Yang bisa mengevaluasi hasil umur, yang bisa menghitung-hitung, sudah disampai posisi mana, apakah kita bertahan. Di titik aman, atau bertawah, atau justru menurut. Kita yang tahu. Kita yang tahu sendiri. Untuk masalah kebaikan, ibadah, amal yang kita yang tahu. Orang hanya lihat, seakhirnya orang salah berjamaah, tidak tahu hati kita. Bahkan orang yang rajin jamaah saja masih salah, di mata orang yang kurang doya di ibadah. Pengen dibilang alpasi, bagian kemestir, belum tentu masuk surga. Itu masih salah. Ya makanya orang-orang yang menghitung istri, kok gak jangan mendengarkan itu. Kenapa? Sayang, masjidaturah, biasa Allah. Jadi sudah bebas dengan godakan macam-macam seperti itu. Kebaikan belum tentu baik di mata manusia. Karena manusia hanya bisa melihat kekurangan orang lainnya. Tidak bisa melihat kekurangan dirinya. Makanya suruh muhasabah. Itu amalan yang kedua. Oleh orang yang kurang mumin apa tadi? Istighfar. Yang ketiga, istighfar. Istighfarnya sudah. Kemudian selalu berpikir sebelum berkuat, berkata, beraktifitas, beramal. Sudah. Kemudian jargah dengan istighfar. Kenapa? Ada hal yang kita ada melupa. Orang tersinggung bukan hanya dengan ucapan. Mungkin dengan lirikan mata. Atau mungkin dengan bos apa? Kesedur tubuh kita. Istighfar. Sebagai bentuk pengakuan, ya Allah, ya Allah. Hari ini saya bermasih ya. Akai yang tahu, ya Allah. Sebab kita tidak mengejas bahwa kita ini orang yang paling benar. Tapi segala sesuatu yang Allah yang mahatau. Intah to'ah kebiru bima ta'al. Makanya konsep yang ditawarkan dalam Islam. Kalau hidup kita ingin bahagia. Pertama, nisya, nulhasana, lupain kebaikan. Jangan diungkit, jangan dipakit-bakit. Kalau kita memang sudah menjadi orang yang dermawan, sudah. Jangankan kebiasaan itu. Jangan kita dengar bisikan-bisikan setan atau bahkan ucapan-ungkapan, pujian-pujian manis dari teman orang dekat kita, tetangga kita. Jangan. Jangan, jalankan terus. Lupakin. Jangan diungkit-ingat. Tuh, masjid dan lupakan, ini kan kebanyakan saya nyumbang. Ini kan jelilanya saya yang bantu. Jangan. 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 Yang kedua, tinggul tono bin maldia. Ingat masa lalu, dosa. 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 Disi kita kalau masalah dosa, sungguh amnisial. Eh, kalau pahala berubahan baik, wah sering banget. Begitu ketemu orang, ini, pernah saya bantu, anaknya waktu sekolah, dulu dalam bahaya mulia, saya bantu. Selalu ingat. Tapi kalau dosa, masyia, kita sering lupa. Itulah sifat manusia. Ini harusnya hidup pengen bahagian. Lupain kebaikan, ingat dosa-dosa. Yang ketiga, kalau urusan dunia, jangan lihat ke atas. Lihat ke bawah, timbulnya rasa syuruh murdha. Sebablah hadis-susia Allah bilang begini. Kata Allah. Kata sabar, dikasih bencana. Dikasih musibah, ujian. Corona, mari kita 2-3 tahun. Alhamdulillah. Ya wang. Banyak orang yang menikah, tetap gak sayang. Wah, maang istri yang teriak, gak terima. Ustaz, Allah gak sayang sama saya. Istri saya, orang yang rajin soalan, kuasa seneng gemis, sama suami tanya Allah. Kenapa dia ambil pasal hidup saya, nangis dan tanda ajai. Saya sampaikan itu. Hadis kursinya. Orang man, ingat Allah. Tiga orang yang besar, gak bersyukur, gak terima. Ya, gak sabar, dan gak terima atas takdir Allah. Kata Allah. Farid mintatis sama ikluan. Dari kolom langit, ku kata Allah. Wadlu bin robban siwai, dan kau cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Ini gak main-main Allah yang ajam. Kenapa? Karena segera suatunya. Kehidupan ini, aku gak jamin. Jodoh rejeki mau kursat Allah. Tidak ada satu rumput. Binatang-binatang yang hidup di dalam tanah. Cacing sekaligus. Kecuali rejekinya sudah dijamin oleh Allah. Karena orang uji dengan ekonomi. Mau adik-dikin mau potong nadi. Mau gantung diri. Yoko. Ini manusia diberikan makan. Rejeki-nya sudah dijamin oleh Allah. Mau iman, mau kabir, mau sholat, mau tidak. Cakep, jelek, bejabat terakhir. Semuanya udah ada. Hantar-hantar. Allah siapin. Kenapa? Karena iman kita dalam posisi wayang busuk. Mata al-ansurullah. Ya Allah, apa sih pertolonganmu? Saya sudah kami sanggup. Hidup dalam kesusahan, kemiskinan, melerak dan sebagainya. Engkau di mana, ya Allah? Kemudian kami sangkan sholat saya, setuju saya, gak ada arti. Kenapa? Engkau tidak denger doa-doa aku, ya Allah. Inna billahi. Banyak orang yang buang. Ketika diuji dengan satu hal, kesulitan. Pada pas kalian jadi muliakan Allah SWT. Jadi yang ketiga, terbanyak istighfar. Ngaku bahwa kita ada banyak sawah. Ngaku bahwa kita ada banyak dosa. Nabi Adam cemburu sama kita. Enak banget, Oman Muhammad. Pagi dia berbuat dosa. Malam dia duduk, dia sholat di istighfar. Dia angkat tangan, diterima. Ya ampun, dia dosa-dosanya. Saya berbuat sekali pelajaran Allah SWT.